Perusahaan penegakan hukum di Indonesia kembali mengundang kontroversi. Seorang konsultan pengawas proyek pembangunan di Rokan Hiliriau, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya sebuah perusahaan konstruksi. Menurut terdakwa, peran sebagai konsultan pengawas tidak pernah bersentuhan dengan keuangan atau pembayaran. Kontroversi penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi kembali terjadi. Kali ini menimpa Minton Bangun yang merupakan konsultan pengawas proyek pembangunan jembatan pada Marang 1 dan 2 di Rokan Hiliriau. Minton didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya PT. Waskita Karya. Namun alumni ITB ini menolak dakwaan karena perannya sebagai konsultan pengawas tidak pernah bersentuhan dengan keuangan atau pembayaran. Bahkan peran Minton dalam korupsi yang dianggap merugikan negara sebesar lebih kurang 200 miliar ini belum bisa diungkap di persidangan. Hari ini belum bisa dibuktikan apa-apa. Belum bisa dibuktikan oleh penuntut umum bahwa terlibatan Minton dalam proyek ini belum bisa dibuktikan karena keterangan saksinya belum ada yang mengarah ke Minton. Ya untuk itu kita harapkan persidangan yang berikut ya saksinya sudah dapat memberikan keperangan. Kalau yang mengarah kepada Minton sendiri, hari ini kan nggak ada. Karena Minton kan hanya melaksanakan pekerjaannya, setelah selesai dilakukan OPNAM, terjadi rubuh, dibuat berita secara rubuh, kemudian selesai urusan Minton. Meskipun tidak menerima dan berhubungan dengan keuangan, jaksa tetap menjerat Minton dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena menguntungkan orang lain atau korporasi. Tapi peran terdakwa harus menjadi pertimbangan bagi jaksa sebelum penggunaan 2 pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai dasar penuntutan. Kalau tindakannya tidak menimbulkan kerugian, dia tidak tahu-menahu telah terjadinya sesuatu yang salah. Ini terkait dengan mens rea. Hensrap zon der sol, aktus non pasit reum, nisi mensis rea. Orang tidak dapat diminta bertanggung jawab depan hukum pidana ketika dia pikirannya tidak jahat, pikirannya tidak salah. Saya dari dulu merekomendasikan, tetapi ini bukan berarti menyatakan bahwa Undang-Undang ini keliru, tetapi ini rekomendasi. Melihat dari kenyataan yang hidup selama ini, saya perpandangan lebih baik ini diselesaikan secara administrasi saja.